yo 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 guys what's up apalagi ngomongin guys si sultan me dan bersama dengan fare sakong yang masih pake baju tadi belum mandi ya hari ini spesial kali karena kita akan mau review hp yang menjadi idola dan idaman parah 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 pencari bukan, apple funboy dan juga para orang-orang yang pengen this ya biasanya this is di iphone yang paling baru yang paling up to date yang paling tinggi levelnya iphone 13 pro max iphone 13 pro max hari ini udah di tangan gua nih gua salah satu orang di indonesia yang mungkin punya pertama ya baru rilis tanggal 24 hari ini tanggal 27 udah ada ya, harusnya tanggal 24 gua udah beli jadi gua beli dari banyak banget teman-teman gua ada yang gua titipin dari amerika segala macem cuman yaa bermasalah guys, karena di biaya cukai lu harus bayar pajak lain segala macem gua dari tanggal 24 gua udah kirimin teman gua di amerika untuk beli ya, beli 3 ya beli 4 loh bahkan tapi ga bisa nyampe di hari akhirnya gua beli lagi dari toko lain akhirnya dateng langsung akhirnya gua beli lagi beli lagi jadinya jadi banyak banget yaa dan udah dateng satu ini dan sisanya iphone yang gua beli itu masih on the way ada 4 lagi yang belum nyampe nih jadi ada total berapa? total ada 7 mungkin untuk bagi ke kalian ya dan ini pro max ya yang paling tinggi langsung oke langsung aja kita back to the topik ya apa bedanya iphone 13 ini dengan iphone 12 secara bentuk sih sama ya langsung aja ini udah iphone yang ini iphone yang kalian udah tau ya video gua viral nih di tiktok ya viewsnya sampe puluhan juta ya 10 juta udah viewsnya dan juga di instagram juga udah 1 juta gara2 gua ngelepar ke dia tapi dia ga nangkep guys guys iphone 13 nya udah dateng iphone 13 belan aku mau kasih ke vanessa nih beneran masih segel ya masih segel lu buka kameramu udah on kan tangkap ya tangkap ya eh wadau gawat gawat aduh alamak ini aduh guys jantungku gak baik-baik saja gimana oh mulus oh pecah pecah apa gimana tiba-tiba lempar pecah iphone 13 baru nyampe udah pecah guys kamu gak nangkep sih bep gimana dia lemparnya jadi satu yaudah gapapa deh lagian main lempar leh gua gak expect ya karena dia masih full segel waktu gua lempar begitu jam udah hancur box ya begitu nyampe darat udah kayak gini box ya oke langsung aja kita buka gimana dia iphone 13 yang sudah dilempar dari atas ke bawah dan ini kabelnya seperti biasa dan tidak ada charger lagi ya guys ya di dalam box kita akan dapat ini seperti biasa ya desain by apple california ada stikernya kayak biasa ya gua bukan tukang review hp ya jadi gua semaunya gua aja sebisanya sebisa gua juga lah ya dan ini udah tetap udah tetap ya iphone 13 pro max yang gua punya ini adalah 256 kenapa gua beliin 256 dan sebenernya udah ada yang 1TB sih memori nya karena tiap tahun iphone akan keluar iphone terbaru dan gua ini kan mau pake yang baru gitu ya kalo misalnya 1TB terlalu sayang buat apa dan gua beli ini untuk gua pake guys bukan untuk dijual lagi ya ingat bukan untuk dijual lagi dan untuk dibagiin ke kalian jadi ini adalah warna terbaru dari series iphone 13 yaitu warna blue blue sierra ya kalo ga salah ya tapi ini kayak baby blue gitu ya kayak baby blue gitu ya biru-biru biru-biru muda dan apa bedanya dengan yang ini nih di tangan gua ada iphone yang 12 nah ini bluenya kan lebih gelap ya ini baby blue lah apa anggapannya jadi secara bentuk tidak ada yang beda guys bener-bener ga ada yang beda cuma beda warna varian warna doang jadi sama dan ini malah udah pecah lagi ya nah semenjak pecah ini gua belum nyalain apakah bisa nyalain mudah-mudahan bisa ya oke ga bisa guys oh bisa bisa masih aman nih bisa tapi ya retak belakangnya ga perfect ya ketempatannya sama bahkan ini iphone 12 ya 12 Pro Max casingnya bisa dipakai di iPhone 12 Pro Max oh iya iya masuk nih casingnya masuk nih jadi ga ada beda kalian bisa pakai casing iPhone 12 Pro Max kalian ya kalo orang liat sekitar doang kayak ga bakal bisa tahu di bedanya ya ga ada yang tahu bedanya iPhone 12 dan 13 kalo ngeliat sekilas ya cuma bedanya di warna tetapi tunggu di next year akan terjadi perubahan bentuk yang signifikan karena memang iPhone selalu begitu kamu liat dari iPhone 6 habis itu 6s kan kemudian baru 7 udah 7 ke 8 kan bentuk sama tuh cuma bedanya iya doang ya abis itu baru iPhone 10 jadi iPhone itu dia perubahannya adalah tik tik tok ya kan jadi tik tiknya dulu bukan tik tok ya bukan aplikasi tik tok ya jadi tik tik dulu habis tok tok itu beda gitu jadi dua agak sama bentuknya yang ketiga oke iPhone 11 Pro Max nya beda beda total nah kita liat tuh next year makanya ya gua cuma beli yang 256 jadi ini masih bisa dipake ya dan enaknya gua sukanya Apple itu adalah gua bisa sinkronin data semua data gallery data chat bahkan apps nya itu semua gua sinkronkan aja datanya langsung pindah disini guys ini kalian liat ya menu gua kan gua set kayak gini nih cantik ya warna-warnanya nih ya ini semua gua tinggal synchronize aja dalam waktu kurang lebih 2-3 jam ya tergantung jumlah banyak data ini langsung sama kayak iPhone gua yang lama itu yang pas malah itu yang gua suka dari Apple ya jadi ekosistemnya gitu lu gak pernah tau kalo lu punya Macbook lu punya Apple Watch lu punya Airpods semua itu terlumuh jadi secara bentuk ya sama aja nah gini karena Vanessa sedih ya udah pecah ini iPhone gua yang tahun lalu ya btw hari ini kita ngak kita dimana di bed tub kenapa? karena kita lagi ada di salah satu hotel yang terbaru yang termewah di Jakarta yang baru buka baru buka belum sebulan Belum sebulan opening dan kamar mandinya mewah guys Jadi kita shooting ini di kamar mandi Ini iPhone 12 Pro Yang udah pecah tahun lalu Tahun lalu ini pecahnya Ini pecahnya bener-bener pecah Bukan karena gue pecah ini Emang karena pecah Karena something yang gue gak mau sebutin aja deh ya Pokoknya ini dihancurin orang Gak dihancurin orang kan rusak nih ya Sekalian gue kontenin aja deh Daripada sayang kan Ini udah pecah Tapi kalau yang ini memang gak sengaja guys Orang gue lemparnya pake otak kan gak sengaja Oke Secara bentuk tidak ada perubahan Nah karena udah pecah Kita akan unboxing lagi iPhone 13 Pro X Yang namanya Sultan belinya gak cuma satu guys Ini ada nih Ada lagi nih Ini kita unboxing ya Ini buat Vanessa biar dia senang guys Oke Jadi ada dua Yang akan kita unboxing Warnanya sama-sama blue Tapi walaupun gimana Kan orang kan bilang gak bakal bisa lupa anak pertama Gak bakal bisa melupakan Dan tenang masih ada 4 iPhone lagi yang on the way ya Bukan on the way sih Udah di bandara Tapi masih terhalang biar cukai Gue mau bayar Tapi masih susah ya Harus ada prosedur Harus tanda tangan matrai 6 ribu Surat pernyataan dan lain-lain 10 ribu sekarang Jadi Sorry matrai 10 ribu ya Jadi kemungkinan besok baru nyampe Ya 4 lagi Jadi ini sekarang ada 3 disini Total iPhone 13 yang gue punya ada 7 Jadi ini kita unboxing langsung Oke kita langsung buka ya guys ya Sup Ini kita denger nih suaranya Sup Gak ada suaranya gak kedengeran Langsung aja Sup Wow so pretty Baru nih guys Mantep Akhirnya Mampus Langsung aja ya Ini yang bagian paling satisfying Kita buka bareng-bareng Satu Dua Kita buka bareng-bareng ya Tiga Set Iya Ini masih mulus nih Cakep Masih mulus Kita buka bareng-bareng Bisa Nah oke Sudah menyala ya Jadi disini Ada Ini Konten ini penuh dengan iPhone ya guys ya Jadi ada iPhone 12 Ada iPhone 12 Pro yang pecah Ada iPhone 13 yang pecah Oke gue akan jelasin disini Apa bedanya iPhone 13 Ya 13 Pro Max Dengan 12 Pro Max Karena kan Secara harga Tidak ada yang beda ya Jadi harganya iPhone 13 ini sama dengan iPhone 12 Pro Max di tahun lalu Nah jadi ada beberapa perbedaanku udah catat disini ya Maklum ya gue harus mewak catatan gue nyontek Karena gue bukan ini Bukan di viewer HP ya Kalian maklum dulu ya Bedanya adalah iPhone 13 Pro Max ini Dia pake chipset A15 Bionic Nah ini adalah prosesor dari si Apple sendiri Dulu kan Apple kerjasama sama Intel Sekarang bikin prosesor sendiri Dan ketika kalian open ini Katanya ada halo-halo yang ini ya Nah ini nih Animasinya nih Halo Ini Tutup dulu Halo Ini animasi khas dari iPhone 13 Ada iOS terbarunya ya Upgrade sistem operasi terbarunya Ada tulisan halo gitu Oke Yang kedua Perbedaannya adalah Ada dimana 20% Nordsnya lebih kecil Nords itu apa? Nords itu ini guys Ini namanya Nords Ini Ini 20% lebih kecil Daripada Wah ini guys Iya Daripada yang iPhone 12 Buat luarin suara yang gitu Ini nih Kalian lihat nih Berbeda ini 20% lebih kecil nih Next adalah 1200 nits XDR display 1200 nits itu apa? Kecerahan cahaya Makin tinggi makin bagus Kalau di outdoor di matahari Ya kita ngeliatnya lebih jelas Karena Lighting yang bagus Bener Masih bagus Begini Kalau misalnya di matahari Kan terang Kalau kita ngeliat layar hp Kan kadang suka silau kan Karena terlalu terang Justru kita ngeliatnya suka Kalau misalnya di layar yang Yang gelap kan Lebih enak Karena ini Karena dia udah di upgrade Makin bagus Walaupun di matahari sekalipun Jadi XDR itu adalah Extreme Dynamic Range 120Hz Pro Motion Display Kemudian kalau misalnya ukuran Masih sama iPhone 12 Pro Yang kecil itu 6,1 inch Yang Pro Max itu 6,7 inch Masih sama Dan varian warna baru Dan tentunya Yang paling signifikan Adalah perbedaannya Di triple camera Mikro dia Kameranya ini banyak perubahan Dan bisa Macro from the ultra wide Dan juga bisa mendukung 4K dengan 30fps ProRes video Dan pastinya Baterainya lebih tahan lama Dibanding yang 12 Pro Max Tau gak kalian Di balik ini Yang 20% ini Ada sensor kamera Ya ada kamera depan Pastinya Dan juga ada sensor mic Jadi itu lebih mantep ya Oke the next 120Hz Jadi ini adalah Refresh Rate Artinya apa Dalam 1 detik Layar kita ini Akan refresh Sebanyak 120 kali 2 kali lebih banyak Daripada yang iPhone 12 Pro Max Yang cuma 60Hz Jadi intinya Kalau kita mau Scrolling-scrolling TikTok Mau scrolling-scrolling Apapun itu ya Lebih enak Jadi lebih cepat Oh iya Kalau kamu mau stalking orang Kayak kamu mau stalking mantan kamu Kamu lebih Kamu stalk mantan Nggak Aku nggak sih Aku kan scrollnya Kalau kamu mau trading Trading lebih scroll-scroll Lebih lancak Dan juga ProMotion Display Ini namanya Bacotan Apple aja sih ya Fungsinya Cuma untuk bikin screen Lebih lembut Buat pergerakan Yang dilakukan Secepat scrolling Main game Dan lebih responsif aja By the way Ini gue baca dari Instagram story-nya Teman gue Riki Ang Dia udah merangkum Dengan jelas Thank you Riki Ang Ini gue bacain Instagram story dulu ya Jelas banget soalnya Gue nggak bisa Review-review beginian ya Dan yang pastinya The next adalah New triple camera Ini yang digadeng-gadeng Yang paling favorit Ini paling gila Kameranya nih Katanya bagus banget Ultra wide Dengan bukaan F1.8 Bisa bokeh-bokeh Sekarang Bisa makro Jadi bisa foto Pori-pori smooth Sekecil-kecilnya bisa nih Low light-nya juga katanya Udah improve Sampai 92% Tapi karena dari semua Qualitas low light Moderna ini Yang paling baik Nah Yang lain Jahat-jahat Gak baik Kalau foto Pake kamera Yang bisa di DM orang Fotonya pake kamera Apa ya Sama iPhone gitu kan Kan iPhone Cekrek Jadi Pake kamera apa nih Kok bagus banget Lu pake kamera apa nih Gak usah ribet-ribet Mau kamera lagi Pake iPhone Dan kalau foto nih Selfie Kok bagus ya Pake iPhone doang Simple Gak berat Telefoto 77mm Vocal length Buat foto Masa depan kamu Yang masih jauh Di depan sana Itu kata dia nih Jadi bisa foto Masa depan kamu Yang jauh di sana Sensorsive Optical Image Sound stabilization OIS Jadi sejenis ilmu hitam Katanya Ya kalau ditanam dalam video Walaupun kita seki-seki Dia tetap stabil Masa Iya itu dia Jadi Bikin kalian Kalau record video Jadi stabil Gak tremor Berarti kalau orang yang tremor Beli inilah solusinya Jadi kalau Aku mau videoin kau kan Jadi gak tremor Walaupun aku doki Tetap Mantep Oke The next adalah 4K Ukuran recording video iPhone Bisa sampai 4K Tenang Dan buat pamer di Instastory Kita bisa tetap Pake HD Oh really? 1080 Tetap Mantap lah Udah cukup Kalau misalnya mau story aja Gak usah 4K sih Ya HD aja udah More than enough Tipe display rumahmu aja Kalau HD aja udah Gila banget kan Jadi intinya Ya iPhone 13 ini adalah Upgrade yang sebenarnya Nanggung Kalau menurut gue ya Tapi kita Lihat di kameranya Katanya sih kameranya yang the best Karena ada cinematic mode nya Iya Cinematic mode Jadi mohon maaf Apabila review ini ada dikurangan Jadi kita hanya Memberitahu informasi saja Kalau kalian pengen tau Ya kalian beli aja Atau kalian bisa ikutan Ikan-ikannya Indrakens Yang ada 7 iPhone 13 Yang akan dibagikan ke kalian Mana tau kalian Memenangkannya Gampang kan ya Follow aja Subscribe aja Follow Indrakens Follow Vanessa Kong Subscribe 2 channel Indrakens Subscribe juga channelnya Vanessa Kong Gampang Segampang itu tinggal komen aja Sertakan username Instagram Jangan komennya yang aneh-aneh Jangan spam ya Komen yang sebenar-benar-benarnya Dan jangan lupa Sertakan username Instagram Kurang lebih seperti itu Dan Gue akan pake iPhone 13 ini Dan gue mungkin Orang pertama ya Yang punya di Indonesia Salah satunya ya Dan Ini langsung dari Amerika Didatengkan Ada orang pertama dapet Orang pertama jatohin Orang pertama juga kayaknya Yang jatohin ya iPhone 13 Pro Max Dateng kok jatohin Gue akan pake Casing ya Mana ada casingnya Jatoh lagi Oke guys Sekian aja video kali ini Reviewnya memang sangat-sangat absurd Udah di kamar mandi Reviewnya gak jelas lagi Memang namanya Channel gue Channel gue suka-suka gue Indrakens daily life Suka-suka Seperti itulah guys Tapi gue harap kalian dapat Pelancaran dari video kali ini Dan Dulunya gue susah Tapi gue bisa beli iPhone sebanyak ini Bahkan ada 7 iPhone 13 Yang akan dibagian ke kalian Itu dari mana ya Total-total juga Seratusan juta lebih Itu karena gue Berusaha terus Dan gak nyerah Kerja keras terus Dan For guys information Gue pake iPhone 13 Gue gak akan pake Anti-gore semua Suka ya guys Pake aja gitu Saya udah beli lagi dong Gak mau ya Nah oke Jadi thank you Vanessa Sudah temanin review hari ini Padahal dari tadi Saya yang ngomong Kamu cuma nonton-nonton doang Karena saya tak paham Karena saya belajar disini Udah saya kasih kamu iPhone-nya Terima kasih Kamu adalah orang pertama Yang saya kasih Jangan dipecahkan Oh guys Thank you so much watching this video Jangan lupa like, comment, share Dan subscribe Demikianlah review ter-upshot Dari iPhone 13 Pro Max Semoga kalian juga bisa punya Kalau mau punya Beli di Singapore Atau di Amerika Di Indonesia Belum masuk ya Belum Biasanya iBooks Itu nunggu berapa bulan sih November Nah kalaupun ada itu Di toko-toko yang tidak official Iya bener-bener Dan untuk pemakaiannya sendiri Karena gue udah bayar-bayar suka Jadi emailnya bisa diaktifkan Jadi ya aman Untuk harganya sendiri Harganya sama ya Sekitar kalau 24 juta Sampai 26 juta Yang paling mahal itu 27 juta Untuk yang 256 Dan yang 1 TB Sekitar 30 juta Tapi kalau beli dengan Amerika Langsung lebih murah Harganya kurang lebih 20 juta Saja Sama aja Lu bayar tiket Yang intinya seperti itu aja guys Jangan sampai HP kalian Rusak dan hancur Seperti ini ya Ini tidak untuk ditiru ya Ini memang kecelakaan Tapi ini tidak Sengajalah Oke gitu aja sih ya Oke guys See you guys on the next video Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Gue Intraken, Svanesya,com Bukuja kerasa Sampai semua yang kamu Enggak banget Jadi murah banget Bye-bye representation Sampai работas 처janya My wife P contents Belanja kalian Harga Check Of Tes ratusan Juta Check Jam Mobil MM Check Rumah Hero Mewa Check Masa Depan